Intro Dua kali nge-break, satu kali finish Di finish kan, bukan finish, di finish kan Di finish kan itu berarti, iya mbaknya mati, wongnya keluar negeri atau Mbaknya masukkan di Jumbo Oh, financial program, oh iya, ke Jumbo Oke, nah terus Mau, apa, nunggu visa itu, masih boleh di Hongkong Apa harus pulang Indo dulu Sebenarnya, yang terakhir itu di finish kan atau break? Yang pertama, aku nge-break Nge-break, terus? Iya Terus yang kedua, simbahnya Itu masuk peti Jumbo Yang ketiga ya ini, mau nge-break lagi Oh, kalau Samen kan sudah tahu, kalau yang di finish kan, buktinya Samen bisa Iya kan, dapat majikan lagi Nah, sekarang kalau Samen mau break lagi Jelas pastinya pulang Tapi, sekali lagi ya Kalau ejene pinter ya, bisa Cuman tetap, menurut saya, peluang pulangnya lebih gede Dibandingkan Samen nunggu visa di Hongkongnya Peluang pulangnya itu, lebih besar Walaupun ada, ada peluang gitu kan Cuman 2%, 1%, 5%, gak, gak lebih dari 5% Soalnya kan, ini kan 3 kali Samen change Tapi yang satu dimaafkan, karena masuk Jumbo Makanya Hongkong masih oke Tapi, 2 kali break ini Nah, ini Begitu ceritanya, mbak Oke Gitu aja Ya, gitu aja lah, mas Yaudah lah Oh, cukup Makasih ya, mas penjelasannya Oke, oke Oke, tapi kira-kira Keluarin semuanya Undek-undeknya keluarin semuanya Biar penasarannya gak hilang gitu loh, mbak Gimana? Ya, buah, nanti lagi pulang Masalahnya, ya cuman nanya-nanya itu aja Soalnya gak tahu sama majikan ini loh Soalnya serba salah itu loh kerjaannya Oh, ya Berapa bulan? Baru satu bulan Ya, nanti kalau majikannya datang langsung matiin loh kan Saya udah terbiasa Gak apa-apa Ya, memang begitu resikonya teman-teman Nelfon ini nyempetin kan Apa-apa kerjaan salah Iya, iya, iya Terus, apa lagi? Serba-serba kan Dia selalu bilangin mbaknya yang dulu Mbaknya yang dulu Yang kerja kan saya sekarang Bukan mbaknya yang dulu Saya juga kesel sih Selalu nyebutin mbak yang dulu Kerjaan kamu gak ada yang bener Yang benernya gak ada Semua salah Dikasih video pun Mbak masa Gak bisa Gak bisa mengikutin semuanya Kata dia Udah berusaha yang terbaik Tapi tetap salah di mata dia itu loh Mbaknya Ditekan secara pesikis Ditekan secara pesikis Dituntut untuk bisa Iya kan Masukan dan saran Dan itu pun Boleh tidak diterima Jika boleh dipertimbangkan Cuman satu hal Selama kita masih butuh duitnya majikan Nah ini loh Persoalannya kan kita kalah disini nih Kita butuh duit majikan Dan Majikan ngomel Majikan cerewet Ini salah itu salah Satu hal Dia gak main tangan Satu Yang kedua Dia juga tidak Mengembalikan kita ke agent Sebenarnya kita cuman perang di batin aja Nah perang batin ini ada yang bisa Kita memenangkan Bisa egonya yang menang gitu Kalau egonya yang menang ya berontak Mau cabut gitu Tapi kalau kita bisa meredam Emosi di batin kita Bahwa kita masih butuh Nah makanya Hongkong itu negeri beton Nah beton itu tidak gampang Dihancurkan Bahkan kalau teman-teman bisa bandingkan Nancepin paku di temboknya Hongkong Sama di temboknya Indonesia Tembok di Hongkong mungkin bengkong Kalau rumah-rumah biasa loh ya Nah kalau disini Pakunya yang bengkong Kalau pakunya cuman besi biasa Bukan baja Nah disitulah makanya Karena beton dan yang digunakan baja Makanya kita harus lebih kuat mental Oke Sorry mas Oke gak apa-apa Gak apa-apa Terus gimana solusinya gitu loh Jadi permasalahan sammen itu Cuman hanya kena di mental Karena saya lihat Kan tadi Saya simpulkan bahwa Sebenarnya sammen masih butuh duit Terus yang kedua Hongkong ngomel itu Ya dimana aja kan sammen juga Udah berapa lama sih di Hongkong gitu loh Tingkat kengomelannya orang Hongkong itu kan Gak sampai ngusir Kalau dia sampai kebencian yang mendalam Terus sammen dihanterin ke ejen Itu ngusir Kalau dia masih sifatnya ngomel Itu artinya sebenarnya Dia berharap sammen untuk memperbaiki Tapi tidak mengeluarkan sampean Kan ada tipikal majikan yang Dia gak banyak omong Capye lah Habis belanja pulang Suruh beres-beres langsung Dan itu saya Dapet banyak curhatan yang begitu Tak tanyain Saya gak ngerti alasannya apa di interminate Coba diinget-inget saya bilang Perlakuan majikan kesampean ABCDE Jadi kalau sammen ketemu Yang ngomel Yang roweng Yang nyangkeman Itu sebenarnya dia masih butuh sampean Cuman Kadang kita Kesenggol gitu loh Ranah pribadi kita Harga diri kita Seolah-olah itu terinjak Loh ini Iya gitu ya mas Betul Ini gak sampean Aku juga mbak Serius Samen kan tau Kemarin aku kerja di ejen kan Iya Oh aku maki-maki mbak Kurang biye Tak duting-duting raya nih Sing duwe Ya cukup Cukup tau Iya soalnya kan Dia juga giling gini loh Kamu kalau Kalau gak Apa Kalau masih kayak gini ya Kamu usah kerja aja Kata dia Saya pulangin aja kamu Kata dia Itu saya juga Juga pernah nantang Yaudah Kalau gak suka Pulangin baik-baik Gak usah ngomel-ngomel Atau begitu Nah Pada saat Sampen sudah mulai cek cok Jangan lupa ya Jangan lupa HP Buka aplikasi yang recording Nyalakan Oke Karena itu sebagai bentuk Ya kan Sebagai bentuk Dimana Bahwa Sampen itu Terintimidasi gitu Iya kan Iya Dengan ucapan mereka Dengan kata-kata mereka Suatu saat Kalau sampen di Interminate Atau break Atau apapun Sebenarnya Cet-cetan itu Atau semua kata-kata Yang bisa di print Itu bisa kita Lampirkan di Surat Terminate kontrak kita Sehingga Imigrasi akan Punya penilaian Iya soalnya Majikan ini juga Saya sudah pernah Dua kali Di fuck Sama dia Nah Oh perempuan Ini fuck Itu udah sakit Mas Iya 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 Saya tahu Bener-bener Ya memang harga diri Cuman Sekali lagi Orang Hongkong itu Memang kayak gitu Dia gak bisa Melukai secara fisik Yang disikat Mental Iya Yang kata-kata Ya pokoy aja Kalau memang Samen memang Gak terima Kalau menurut saya Loh ya Tapi berhubung tadi Bahwa Samen gak Kepingin pulang Masih mau proses Di Hongkong Nah ini kan berarti Kita satu kali Posisi kalah Gitu loh Iya Satu kali posisi Kalah kita Nah makanya Samen harus berbicara Dengan orang-orang Dimana yang bisa Membuka Jalan berpikir Dan memang harus Diungkapkan Harus diceritakan Begini Supaya Ada sedikit Wah dari sisi lain Bisa denger Dari sisi lain Bisa denger Jadi nanti Samen bisa menentukan Kemana arahnya Menurut saya Begitu Rata-rata Semua teman-teman Itu kena disitu Karena Jangankan kok Samen yang hidup di dalam Saya yang hidup di luar Aja Ibaratnya Kerjaanmu apa Kerjaanmu lo Gak ada fungsinya Kerjaanmu lo Gak ada nilainya Iya kan Aku digituin juga Alhasil Aku tahanin Di satu tahun setengah Ibaratnya kontrak ya Satu setengah tahun Aku udah break kan Satu tahun Sebelum bulan Padahal sebenarnya Bikin Kerjaannya gampang banget Kita cuma bikin konten Satu selesai Terus habis itu Mbalesin Inbox-inbox Chat-chat semuanya Itu kan Ibaratan kerjanya Customer service Tapi dari hasil Sosial media kita itu Kan banyak orang datang Dan itu Tidak terlihat Menurut mereka Mereka datang Dengan sendirinya Di situ kan Saya muntap Saya sama Kayak sampean Dan saya gak peduli Saya gak takut Gak dapat gaji Saya gak takut Gak bisa hidup Saya gak takut itu Tapi itu kan Tidak bisa saya terapkan Semerta-merta Buat sampean Makanya yang harus Semen pertimbangkan Di situ Apakah di saat Sampai nanti pulang Terus proses lagi Jadi ibaratnya Kita kalau gak bisa Nembus tembok yang besar Kita mundur-durul Selangkah Cari kekuatan Ngumpulin energi Baru lompat lagi Toh pun Sampean Sudah berapa tahun Di Hongkong Kan kayak gitu tuh Kalau sudah Sudah lebih dari Dua tahun Tiga tahun Itu Bukan hal yang sulit Pulang dulu Gak apa-apa Refresh Tapi sebelum pulang Sampean ngatur strategi Mau cari majikan dulu Tunggu visa di Indonesia Atau pulang dulu Nanti baru cari Majikan di Indonesia Balik potongan lagi Tinggal itu aja Yang Samen pertimbangkan Kalau Samen cabut Kalau Samen bertahan Berarti ayo Kuat-kuatan mental Intinya Dua pilihan itu Semuanya mengandung risiko Yang harus kita jelaskan Ketika Samen ngajak Ngobrol ke saya Bukan milih A Bukan milih B Tapi kalau milih A Itu Risikonya A, B, C, D Kalau milih B Risikonya D, E, F, G Dan dengan pertimbangan Itulah Akhirnya Samen bisa Memutuskan sendiri Mana yang mau aku ambil Sebenarnya teman-teman itu Butuh Diberikan gambaran Dan dorongan Motivasi secara moral Secara pesikis Yang tidak Teman-teman dapatkan Dari orang-orang Di luar sana Akhirnya Disitulah Garangan Boyo Luwak Masuk semua Kan repot Gitu loh Kalau sudah musuh Garangan sama Boyo Nah kebetulan Samen ketemu Sama Boyo ini Cuman Boyo ini sudah Kutuk Wistitaleni Dikerangkeng Gitu Iya Jadi seperti itu Mbak Gak apa-apa Ya memang harus Diloskan Jadi Pertimbangan-penterimbangan Itulah yang harus Samen pikirkan Kalau karakter orang Hongkong Disadari dan tidak Semua 75% Itu sama Ngomel Gaji aja Aku yang kelas Kayak saya aja Gaji itu Kalau gak saya minta Itu gak ditransfer Bayangin Ya itu Stylenya dia Maksud aku Itu stylenya orang sini Akhirnya ya Oh kayak gini Stylenya Karena Samen yang ada Kontra Harusnya Gitu Jadi Terkadang Seperti itu Gak apa-apa Ada lagi Yang kira-kira Mau diomongin Kira-kira Cukup ya Wis Gak ada yang beratin Atau memang Samen bingung Bosi selak mulai Penggawaian belum selesai Ya Siap-siap Kita aja Sehat selalu Mbak ya Kontek-kontek Nanti Tadi ada jumatan Yoi Bye-bye Oke gitu teman-teman Ya Menjadi bagian orang Yang menerima Keluh kesah Kalian Itu sebuah bentuk Kebahagiaan Ya Terlepas orang di luar sana Mau bilang A Bilang B Bilang C Bilang D I don't care Jadi Justru mereka yang Omongan-omongan yang di luar Yang bersifat negatif Itu Bagi saya adalah kritik Bagi saya adalah Mereka adalah Haters Sekali lagi Haters Itu orang yang sangat Perhatian dengan kita Tapi dengan cara yang berbeda Mereka memperhatikan kita Itulah yang harus kalian tahu Sekali lagi Haters itu Adalah Fans Fans Yang sakar PDW Jadi Gak ada masalah Namanya juga Fan Itu ya suka-suka dia Yang penting terus berkarya Perbaiki diri Dan berusaha lebih baik Dan Sekali lagi Kita manusia Yang bukan Paling benar Tapi kita manusia yang Belajar Untuk memperbaiki diri Keep stay tune in my youtube channel And see you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton